Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 3.544 kejadian bencana alam telah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima untuk melindungi masyarakat dari resiko bencana. Dalam sambutannya pada penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana periode tahun 2020-2024 sebagai pedoman. Dimana visi besar RIPB, ialah mewujudkan Indonesia tangguh bencana demi pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Ma'ruf menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari resiko bencana. Selanjutnya, Walpres menuturkan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan untuk bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha maupun sektor publik dan pemerintah. Penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari resiko bencana. Untuk itu, ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tapi juga mitigasi secara kultural. Kedua, perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan, sehingga terjadi kolaborasi pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha maupun sektor publik atau pemerintah. Terima kasih telah menonton!